Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw dan disini saya masih menggunakan Corel X7 pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fasilitas magnify atau ngezoom di objek tertentu seperti yang terlihat pada monitor Anda ada bagian-bagian tertentu dari gambar atau image yang ingin kita lihat lebih detail seperti ini dan seperti ini juga seperti ini tangga ini, ini ada jendela ini kecil kita zoom objeknya kita bentuk sebuah lingkaran ngezoomnya begini dan ini jendelanya kita zoom ada contoh lain seperti ini ini adalah gambar atau image sebuah mobil kita ingin ngezoom di bagian sininya bagian kemudinya dan kita juga ingin ngezoom di logonya atau merek mobilnya disini dan pada contoh lain juga seperti ini ini adalah sebuah mesin kita ingin ngezoom di objek disini kita ingin melihatkan atau menampilkan secara detailnya di di zoom ini nah begini kalau saya lihat begini kan kalau saya zoom seperti ini objek gambarnya keseluruhan tidak terlihat nah kita lihatkan objek keseluruhan gambar ini tapi juga kita ingin menampilkan atau memperbesar di bagian-bagian tertentu seperti ini fasilitas ini fasilitas ini ada di menu efek ini lens nah di lens kalau tampilan anda berbeda dengan corel yang saya milikin anda bisa ubah disini windows workspace nah saya pilihnya yang klasik mungkin anda pilihnya yang default nah default tampilannya begini ringnya dirubah menjadi objek efeknya tetap ada tapi saya lebih lebih senang menggunakan tampilan yang klasik nah seperti ini baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya buat halaman baru saya tambah halaman baru kita ambil contoh gambar ini mesin ambil gambar file import ambil gambar disini saya ambil contoh mesin yang sama saja saya taruh disini nah begini berikutnya kita buat sebuah lingkaran dengan menggunakan ellipse tool ini adalah ellipse tool untuk membuat lingkaran benar-benar bulat tekan control pada keyboard tekan control baru buat lingkarannya nah seperti ini ubah pointer anda menjadi pick tool kita geser lingkaran ini ke objek yang mau kita perbesar misalkan disini nah begini aktifkan lensnya di menu efek pilih lens akan tampil seperti ini nah begini masih terpilih lingkarannya masih terpilih objek lingkarannya begini nah ini anda tentukan berapa besar yang mau kita perbesar kita zoom misalkan ini saya kurangin oh saya tambahin kalau ini besar banget saya kurangi atau ini kita buat oh 10 oh ini kaliannya berarti ini kita buat dulu sini satu begini ya kita tambah kalau misalkan langsung kita masukin 2 enter nah ini ini nah untuk ini kalau kita geser kan gak tampil nih dia gak tampil saya kembalikan ke sini baru tampil untuk biar biar kita geser kita ambil zoomnya ini anda centang present ini klik present ini baru bisa digeser ke sini nah begini nah berikutnya kita zoom di bagian tertentu lagi misalkan di bagian sini atau di bagian sini nah kita zoom ya misalkan di bagian sini saja ini diambil aja yang ini lingkarannya biar sama geser ke sini baru klik kanan klik kanan nah gini nah kenapa ini masih gambar yang ini karena tekan kita copy ya untuk merubah gambar ini seperti gambar mesin yang ada di bawahnya sini ini dirubah ini kita ubah kita kecilkan dulu gini nah gini baru kita kembalikan di dua baru di enter nah ini akan terlihat ini baru kita proses sudah tercentang tinggal kita geser ke sini misalkan nah begini berikutnya kita copy lagi ke bagian sini misalkan gini ya baru klik kanan mengcopy nya baru kita tentukan lagi disini misalkan kita masukin angka 1 gitu ya nah begini kita rubah lagi menjadi angka 2 gitu baru kita enter nah ini udah jadi di bagian sini tinggal sudah tercentang prosesnya baru kita beser ke sini nah gitu berikutnya adalah kita akan membuat objek seperti ini dia dari kecil ini zoom ke besar begini objeknya nah cara membuat objek ini adalah dengan menggunakan bizer nah ini bizer disini bizer adalah membentuk garis dari titik titik satu ke titik lain klik disini klik lagi disini klik lagi disini klik lagi disini klik lagi disini nah gini nanti ke picture lagi pointer kita ini kita kasih warna setelah kita kasih warna objek ini kita pindah ke bawah dengan cara menekan tombol control tahan baru pack down yang ada di keyboard anda nah begini berikutnya kita beri efek transparan dengan menggunakan transparan tool ini klik transparan tool baru geser dari sini ke sini handle nya kita geser nah inilah hasilnya dengan cara yang sama kita akan buat kedua objek ini nanti pointer anda menjadi bizer klik disini klik lagi disini 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 dan disini oke udah yang ini ini lagi kita buat ini klik disini klik disini disini lagi disini disini oke kita kasih warna selanjutnya ini kita kasih warna kita zoom oke zoom seperti ini ini kita pindah ke bawah ini saya menimis aja langsungnya kita klik objeknya kita pindah ke bawah tekan ctrl pack down nah begini ini juga sama kita pindah ke bawah ctrl pack down sampai pindah ke bawah oke berikutnya kita beri efek transparan aktifkan transparan tool klik disini geser ke bawah seperti ini begini ini kita sama ketipkan geser ke sini nah inilah fungsi dari magnify yang ada di corel semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati